Intro Membeli obat secara mandiri di luar dari fasilitas kesehatan ternyata bisa diklaim uang peserta JKN pun akan dikembalikan Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makale Natalia Panggelok di sela-sela launching transformasi mutu layanan program JKN di kantor BPJS Kesehatan Toraja Utara, Kota Rantepao pada Senin 2 Oktober 2023 Hal ini disampaikan mengingat sering terjadi peserta JKN membeli obat di luar dari rumah sakit puskesmas maupun klinik karena stok obatnya habis Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustin Ferdianto mengatakan bahwa BPJS Kesehatan menanggung semua obat-obatan yang termasuk dalam pembiayaan peserta JKN Hal ini untuk menjawab unggahan warganet yang berisikan keluhan peserta BPJS Kesehatan masih harus membayar tebusan obat secara mandiri meskipun terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN pertengahan Agustus lalu Hal ini sempat ramai di media sosial Pria yang akrab di Sapa Ardini mengatakan bahwa semua jenis obat yang telah diterdaftar dalam formularium nasional dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan termasuk dalam komponen pembiayaan JKN Kesehatan Ia berucap BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan kesehatan peserta JKN yang berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur maupun ketentuan yang berlaku Apabila peserta JKN yang masih berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku mendapati tagihan biaya obat-obatan yang bersangkutan bisa mengajukan pengaduan Untuk keluhan, peserta dapat menghubungi layanan 24 jam care center BPJS Kesehatan di nomor 165 atau fitur pengaduan pada aplikasi mobile JKN Kemudian, apabila peserta berada di rumah sakit peserta bisa menghubungi petugas BPJS 1 pada hari dan jam kerja Jadi ada pasien, oh obat ini kosong di rumah sakit, beli di luar Tapi tidak diinformasikan bahwa beli di luar nanti kita akan sini atau kembali Itu yang saya dicatatkan tadi Nah itu akan kami dapatkan ketika misalnya teman-teman yang tadi saya bilang petugas dari BPJS kan berkeliling juga di rumah sakit Teman-teman tanya ke peserta yang dilayani ada enggak obat-obat yang disuruh beli Nah, kalau berbicara konsekuensi Kalau misalnya ada pembelian kemudian pihak rumah sakit tidak bersedia menggantiru itu Seperti apa yang disiapkan oleh BPJS? Tadi kan ada komitmen ya Komitmen dengan rumah sakit Kalau mereka memang benar-benar tidak melaksanakan komitmennya itu Ya, seperti tadi BPJS bisa memberikan surat peringatan Kemudian setelah itu bisa sampai dengan Pemutusan percinsian percinsian Ini aturannya sudah berlaku lama Bu atau seperti apa? Kalau aturan bahwa tidak ada yur biaya sudah raksin Sudah raksin Ya, hanya penerapannya yang berlaku maksimum Oke, siap Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya